Lemang, makanan tradisional khas Minangkabau ini menjadi penganan incaran warga kota Pangkal Pinang saat bulan Ramadan. Tingginya minat masyarakat menjadikan lemang sebagai sebuah peluang bisnis yang menguntungkan. Jika di daerah asalnya, penganan berbahan dasar beras ketan yang dimasak dalam seruas bambu ini biasa disantap dengan tapai ketan hitam, namun orang bangka biasa menyantapnya dengan rendang. Fahrunisa, seorang pembuat lemang musiman di kota Pangkal Pinang mengatakan, awal mula dirinya hanya penjual lemang musiman yang membeli ke tempat produksi lemang. Namun dengan dorongan orang tuanya, dirinya mencoba memproduksi lemang sendiri dengan belajar dari internet, kemudian menjual kepada pedagang selama bulan Ramadan. Dicuci bersih, dimasukkan dengan pisang, beras ketan, sama santan, santannya dikasih bumbu kayak garam atau yang lain-lain. Masukkan sejudang bambu, langsung dibakar. Kosis pembakarannya itu selama hampir kurang lebih 7 jam. Oh berarti lama ya? Iya. Kalau apinya kecil, masuknya lama. Kalau apinya besar, hangus. Bisnis musiman yang ia geluti sejak 3 tahun lalu itu, dalam sehari bisa memproduksi sebanyak 70 hingga 80 batang lemang bambu. Harga sebatang lemang bambu dijualnya kepada pedagang dengan harga 20 ribu rupiah, dan pedagang nantinya bisa menjual dengan harga 35 ribu rupiah. Sehingga dalam sehari, dirinya bisa mendapatkan omset mencapai 1.400.000 rupiah per hari. Para pedagang yang ingin membeli bisa langsung datang ke tempat yang memproduksi lemang bambu tersebut. Dari Pangkal Pinang Bangka Belitung, Cantrika Purnama Dewi, Kantor Berita Antara mewartakan.